Bengi iki kusti Allah was mati, sesu was urano kusti Allah Malam ini Allah sudah mati, besok tidak ada lagi Allah Demikian beradinya, demikian bukan saja kurang ajar, kurang ajar, biadabnya ucapan mereka itu Mengawali pembicaraan ini dengan mengutip dari buku saya Sebuah bab, mati nekusti Allah Itu yang terjadi pada tahun 63 sampai 65 Dalam sejarah negeri kita ini Itu belum pernah terjadi pelecehan penghinaan kepada Tuhan dan menajiskan agama Itu seperti yang dilakukan oleh PKI Dan pada waktu itu untuk seni budaya itu organisasinya adalah Lekra Dan semuanya itu untuk mentes, mentes Bagaimana mereka sudah gagal pada tahun 28 Gagal lagi tahun 48 Dan kemudian tidak ingin gagal lagi pada tahun 65 Saya mengutipkan bagian dari sejarah itu Yang banyak dari kita lupa Dan untuk generasi yang baru malah belum tahu Belum tahu bahwa ada satu rangkaian pementasan-pementasan yang dilakukan Dan itu yang sangat awal Itu ada lutruk Ada pertunjukan lutruk Judulnya tidak tengung-tengung Mati nekusti Allah Dipentaskan satu setengah, dua jam Dan kemudian ketika sudah selesai Pembawa acara itu menyampaikan Kata penutup Bengi iki kusti Allah was mati Sesuk was urano Kusti Allah Malam ini Allah sudah mati Besok tidak ada lagi Allah Demikian beraniya demikian Bukan saja kurang ajar Kurang ajar Diadabnya Ucapan mereka itu Nah dimana ini terjadi Itu di desa Ngeronggo Kediri Jawa Timur Pada tahun berapa Tahun 64 Nah pada waktu itu Kelompok lutruk itu keliling Keliling itu Di Jawa Timur Di Jawa Tengah Tahun 63, 64, 65 Banyak dari kita lupa itu Tapi lebih banyak lagi Tidak tahu Bahwa hal ini terjadi Nah kemudian Bukan saja judul mati nekusti Allah Ada lagi Jujul-jujul yang lain Kusti Allah jadi mantel Allah menjadi pengantin Kemudian Rabi nekusti Allah Perkawinan Allah Kemudian Kusti Allah mantu Allah bermenantu Rabi nek malah ikat Malah ikat Menikah Kemudian Kusti Allah Bingung Nah Ini Semuanya ini Ini terjadi Kenapa mereka melakukan ini Mereka menyiapkan Menyiapkan situasi Untuk Merebut kekuasaan Jadi Apa yang terjadi Perebutan kekuasaan Di sana Di apa Di Pada tahun 65 itu Bukan begitu saja Yang terjadi secara politis Tapi Di bidang seni budaya Ini yang mereka lakukan Nah Tentu saja Masyarakat Tidak Walaupun pada waktu itu Memang PKI Sangat Dominan Mereka Bukannya Diam Nah Seperti misalnya Kusti Allah Jadi mantel Itu Di prambun Itu Begitu dipentaskan Umat Islam Tidak terima itu Dan kemudian Digerbek Pementasan itu Bubar Sampai bubar Pemain-pemainnya Oleh Banser itu Dihajar Dipukuli Pada tahun 65 Di kecamatan Kampak Di Jawa Timur Itu Rabi Negus Ya Allah Itu juga Begitu Mereka Kalau di dalam Politik Umat Tidak Berani Melawan Takut Tapi begitu Disebut Hal Yang menyangkut Langsung Pada Allah Tentu saja Umat Tidak terima PKI pada waktu itu Terkejut Umat Islam Kok berani Betul Betul Pada waktu itu Reaksi Luar biasa Di kecamatan Papar Kediri Itu Kusti Allah Mantu Allah Bermenantu Kemudian Pada waktu itu Ada seorang Adim Seorang Ulama Masya Allah Dia melihat hal itu Kemudian Dia berdoa 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 Ketika Situasi Sedang Riu rendah itu Aneh Satu hal Ada yang Aneh Terjadi Itu Pelaku Pelaku Di Di Panggung Itu Tertidur Semua Dengan Doa Dari Kiai Ini Tertidur Semua Tidak Ada yang Melawan Pada waktu Nah Kalau di Malang Itu Rabine Malaikat Nah Itu Banser Melompat ke atas Panggung Dan kemudian Langsung Memukuli Pelaku Pelaku Itu Di Pati Kudus Juga terjadi Reaksi Yang Keras Sekali Nah Ini Di Di Sebuah Lakon lagi Yang lain Tidak memakai Nama Allah Itu Kiai Bahrum Nah Itu Bercerita Tentang Seorang Kiai Tidak Ada Kiai Yang Seperti Itu Tapi Dalam Cerita Itu Kiai Itu Suka Mabuk Gemar Berjudi Berwatak Culas Dan Sering Ribut Dengan Tetangga Nah Kemudian Pada Waktu itu Di kalangan Penonton Ada seorang Kiai Namanya Kiai Jazuli Itu Berdoa 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 Sementara Keributan Terjadi Kemudian Dia Melempar Ada Pecahan Genteng Melempar Apa Yang Terjadi Pada Waktu itu Angin Keras Datang Angin Keras Angin Keras Kemudian Badai Bukan Saja Menjadi Angin Keras Badai Dan Kemudian Pentas Itu Porak Peranda Sayang Sekali Pada Zaman Itu Kamera Belum Sebanyak Sekarang Ini Jadi Itu Semuanya Ini Diceritakan Dan Kemudian Ini Dituliskan Dituliskan Dalam Bukunya Kiai Bahru Sebagai Yang Juga Luar Biasa Terjadi Nah Itu Di Kanigoro Jawa Timur Nah Ini Sering Dicatatkan Di dalam Sejarah Banyak Dari kita Yang Tahu Itu Yang Dilakukan Oleh PII Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur Pada Waktu itu Bulan Puasa Ada Pelatihan Pelatihan Yang Biasa Dilakukan Oleh Tapi ketika Mereka Sedang Istirahat Tiba-tiba Pemuda Rakyat Datang Menyerbu Dan Kemudian Yang Anak-anak Yang Pelajar-pelajar Yang sedang Tidur Itu Semuanya Dipukuli Dan Yang Tidak Bisa Diterima Oleh Pelajar-pelajar Itu Adalah Quran Yang Ada Di Masjid Itu Dikeluarkan Disebar Di Lantai Kemudian Di Injak Quran Itu Disitu Tentu Saja Lantas Terjadi Perkelahian Pada Waktu Itu Kalah Pelajar-pelajar Ini Dibawa Ke Lapangan Dipukuli Disana Nah Besoknya Baru Pembalasan Terjadi Sesudah Mereka Itu Pulang Dan Kemudian Melapor Tentu Saja Kepada Orang Tua Dan Sebagainya Akhirnya Terjadi Perkelahian Besar Besoknya Jadi Sesudah Malam Itu Penipuan Penipuan Yang Mereka Lakukan Ini Ada Contoh Besarnya Itu Pada Tahun Empat Puluh Dan Tahun Lima Puluh Ada Tiga Tokoh Ulama Haji Misbah Dari Solo Datuk Batuah Dari Kota Lawe Dan Kemudian Dari Sumatera Barat Dan Kemudian Haji Adnan Dari Tegal Nah Ketiga Kiai Ini Bersimpati Kepada PKI Loh Kok Kiai bersimpati Kepada PKI Karena Mereka Kemudian Diberitahu Oleh Orang PKI Oh Kita Ini Apa Itu Pro Kepada Rakyat Kecil Pro Kepada Petani Petani Dan Kemudian Kita Harus Memberikan Kehidupan Yang layak Nah Kemudian Apa itu Program itu Tani Tidak Bertanah Dan Buruh Yang Yang Dimiskinkan Dua Itu Yang Kami Perjuangkan Kata PKI Kepada Ulama Ulama Ini Oh Itu Cocok Dengan Islam Itu Namanya Yang Dua Itu 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 Kepada Ava Kemudian Tiga Ketiga Ulama Ini Ikut Dalam BKI Nah Jangan Salahkan Mereka Karena Pada Waktu Itu Belum Ada HP Belum Ada Komunikasi Yang Begitu Cepat Bisa Terjadi Kemudian Literatur Literatur Buku 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 Sangat Terbatas Dan Kemudian Kepada Ketiga KIA Itu Dicoba Supaya Jangan Dia Membaca Buku Buku Yang Ada Itu Nah Tentu Saja Ketiga Mereka Ini Bersimpati Kepada BKI Ini Satu Penipuan Yang Terjadi Yang Di Zaman Kita Dimana Hampir Setiap Orang Memegang Ini Bahkan Ada Keluarga Yang Memegang Bukan Satu Tapi Dua Bukan Dua Tapi Tiga Pada Dalam Zaman Seperti Ini Hal Itu Tidak Tidak Terjadi Tapi Pada Waktu KIA Misbah Dan Kemudian Yang Yang Bertiga Yang Saya Sebut Tadi Itu Terjadi Dan Ini Bukan Di Indonesia Saja Mereka Melakukan Ini Di Negeri Negeri Lain Yang Mayoritas Islam Seperti Misalnya Uzbekistan Di Uni Soviet Dan Itu Seterusnya Nah Di Dalam Keadaan Yang Berkelibut Seperti Waktu Itu Bagaimana Kan Ulama-ulama Kita Tentu Saja Ulama-ulama Kita Tidak Diam Membeli Lihat Itu Kemudian Selup Akhirnya Dilaksanakalah Muktamar Nasional Itu Pada Bulan September Tahun 57 Ini Penting Sekali Ini Kita Ingat Ini Di Dalam Sejarah Ulama-ulama Kita Tidak Diam Ulama-ulama Kita Sebanyak 609 Orang Berkumpul Di Palembang Merasa Sangat Resah Sangat Gelisah Melihat Kadaan Seperti Itu Ayo Sekarang Kita Apa Itu Menentukan Sikap Yang Tegas Terhadap Kaum Kafirin Ini 609 Orang Belum Pernah Terjadi Di Indonesia Pertemuan Yang Dihadiri Ulama Sebanyak Itu Kemudian Sampai Kepada Lima Kesimpulan Dan Enam Keputusan Dan Yang penting Sekali Adalah Tentang Ideologi Ini Ideologi Ini Kufur Hukumnya Kufur Kemudian Ini Disiarkan Keseluruh Indonesia Kemudian Pada Waktu itu Presiden Diminta Supaya Jangan Menurut Sertakan Kaum Komunis Di Dalam Pemerintahan Pada Waktu itu Presiden Soekarno Bergolak Misalnya Dirasakan Pada Waktu itu Pergolakan Itu Luar Biasa Terjadinya Situasi Bahkan Sudah Sampai Kepada Apa Itu Disana Sini Bunuh Membunuh Salah Satu Cara Mereka Untuk Membuat Umat Islam Itu Takut Adalah Begini Kita Punya Satu Kebiasaan Solat Subuh Bersama Sama Di Masjid Kemudian Sudah Solat Subuh Itu Sekitar 10 Menit 15 Menit Seorang Kiai Memberikan Pengajian Selesai Itu Kemudian Semuanya Pulang Udara Masih Remeng Remeng Masih Gelap Masih Agak Gelap Nah Pada Waktu itu Si Kiai Ini Diikuti Dan Kemudian Ditusuk Dibunuh Tentu Saja Umat Yang bersama Sama Apadu Itu Melihat Siapa Ini Yang Menusuk Ini Ketahuan Dia lari Dikejar Ditangkap Dan Kemudian Urusan Diserahkan Kepada Polisi Dan Apa Yang Terjadi Pada Waktu Itu Polisi Memeriksa Ternyata Yang Menusuk Ini Orang Gila Dan Orang Gila Di Bebaskan Ini Terjadi Pada Waktu itu Dan Itu Berkali-kali Terjadi Berkali-kali Terjadi Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Sekali Di Abad 21 Ini Diulang Lagi Sekarang Ini Diulang Lagi Diulang Lagi Sudah Ada Tiga Peristiwa Yang Yang Saya Catat Dari HP Saya Ini Terjadi Ini Diulang Sejarah Itu Diulang Kembali Nah Saya Kembali Kepada Situasi Pada Waktu itu Nah Kemudian Pada Situasi Pada Waktu itu Sesudah Gestapo Gagal Nah Kemudian MPRS Itu Mengeluarkan Sebuah Ketetapan Sebuah Undang-Undang MPR Ini Ada Di Halaman Empat Ini Penting Sekali Untuk Kita Ingat Bahwa Keputusan MPRS Nomor 25 Tahun 66 Itu Membubarkan BKI Dan Sebagai Organisasi Dinyatakan Terlarang Di seluruh Indonesia Dan Dilarang Menyebarkan Dan Mengembangkan Ajaran Marxisme Leninisme Itu Nomor Satu Nah Kemudian 33 Tahun Kemudian Oleh Presiden Habibie Nah Dikeluarkan Pada Waktu Diundangkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 99 Sekali lagi Penyebaran Elohi Komunisme Marxisme Leninisme Itu Dianggap Kejahatan Terhadap Negara Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Sekalian Dua Undang-Undang Yang Sangat Kokoh Ini Ini Dicoba Untuk Dicabut Untuk Dibubarkan Ini yang dilakukan oleh KGB Sekarang Sekarang tidak ada lagi PKI PKI sudah bubar Yang ada sekarang KGB KGB itu komunis gaya Baru Komunis gaya baru Dengan segala cara Mau mencabut Doi Alhamdulillah Masih Gagal Dan ini harus Terus Kita gagalkan Kalau ada Ikhtiar-ikhtiar Semacam itu Kelompok-kelompok Yang KGB ini Itu Memberikan beberapa Alasan-alasan Yang selalu Dikeluarkan Baik di media sosial Maupun dalam Wawancara-wawancara Dan ceramah-ceramah Yaitu Eh Kita kan negara demokratis Kalau dalam Dama negara Demokratis Itu Tidak boleh ada Partai politik Yang dilarang Tidak ada Semuanya harus bebas Itu kata mereka Selalu Mereka mengatakan itu Dan Kita kemudian juga Iya ya Aduh kita lemah Kita lemah Ini Indonesia Negara demokrasi Sebagai Tidak boleh ada Partai-partai Yang dilarang Kata mereka Dan kemudian kita Setengah-setengah Menganggu Percaya Jangan percaya Jangan percaya Ini karena apa Itu Di Beberapa Negara Itu Partai politik Itu ada Yang dilarang Dan Bisa Dimana itu Republik Federasi Jerman Di Rusia Di Malaysia Di Singapura Di Brunei Itu Partai komunis Itu dilarang Di sana Tapi kita Tidak pernah Bukan tidak pernah Maaf Lalai Untuk mengatakan Kepada mereka Bahwa Tidak boleh ada Partai politik Dilarang Kemudian kita katakan Oh Di negara-negara ini Di Jerman Rusia Malaysia Singapura Partai komunis Dilarang Akhirnya kita Lalai Menyampaikan ini Karena barangkali kita lupa Jadi kalau kita Berhadapan dengan orang-orang itu Selalu kita katakan Bahwa Negara demokratis Ya negara demokratis Tetapi Partai politik yang Melawan demokrasi Itu dilarang 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 Disebutkan bahwasannya Itu hak asasi Manusia Kata mereka Situasi yang semacam itu Adalah Situasi sakit Jadi apa yang Kalian Sebutkan itu Itu Kalian Membela Hak asasi sakit Bukan hak asasi manusia Tapi hak asasi sakit Manusia yang sakit Itu wajib Disembuhkan Kita harus Mengubati mereka Begitu caranya kita Berdebat Melawan mereka itu Nah Di sekitar kita Ada Satu kelompok Dari orang-orang KGB ini Yang Aktif Masih terus aktif Mereka umurnya 70an 80an Bahkan ada yang 90an Saya sekarang Saya lihat Ada Aktifis-aktifis zaman itu Di Solo Di Jakarta Mereka aktif lagi sekarang Dan Itu Aktifis-aktifis yang sebaya dengan saya Sekarang saya umur saya 84 Dan ini Harus kita lawan mereka Dan kita melawan mereka itu Adalah dengan cara Yang Garis besarnya Saya sampaikan Dalam diskusi kita Pagi ini Salah satu cara Atau istilah Yang mereka Lakukan Dan ini mereka Tidak bosan-bosannya Walaupun ini adalah Suatu di belakang itu Adalah kebohongan Yaitu taktik Ujuk-ujuk Nah Ujuk-ujuk ini Berarti di bahasa Jawa Ini yang artinya Tiba-tiba Mereka selalu mengatakan Wah Tiba-tiba kami Pada tahun 65 itu Ditangkapi Disemblehi Diburuh Ujuk-ujuk Kami Tidak bisa membalas Kami membalas itu sekarang Sebab Dari apa yang terjadi itu Tidak pernah mereka Sebutkan Tidak pernah mereka sebutkan Mereka tutup-tutupi Nah Ini yang kita hadapi sekarang Taktik Ujuk-ujuk ini Ujuk-ujuk ini Ada sebab Jadi mereka selalu mengatakan Pada tahun 65 itu Tiba-tiba kami Dipukuli Bukan dipukuli saja Tetapi Dibunuhi Diseblehi Sebabnya Tidak Diperjelas Sebabnya itu adalah Di halaman 10 Itu Ada Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 48 Pada tahun 48 itu Muso Umurnya 51 tahun Pada pemberontakan Pada tahun 28 Dia lari ke Moskow Tinggal di Moskow 22 tahun Kemudian ketika Indonesia merdeka Dia kembali ke sini Kemudian Kemudian Dengan Tugas Mendirikan Negara Komunis di sini Dia sudah 22 tahun Gagal berontak Tahun 26 Pulang ke Tanah Air Dan kemudian Begitu sampai Di Indonesia Dia temui Soekarno Soekarno itu Kawan Indekos dia Di Surabaya Sama-sama Indekos Di rumah Hos Cokro Minoto Dia lari ke Moskow Sesudah Berontak itu Kemudian Bongkarno Memimpin revolusi Kemudian Merdeka Jadi presiden Nah Muso pulang Dari Moskow Tentu saja Dia menemui Temannya Indekos dulu Yang sekarang Sudah jadi presiden Nah kemudian Dia Ketemu Dan kemudian Dia ancam Soekarno Sesudah itu Dia Mendirikan Memproklamasikan Republik Soviet Di Madiut Pada tanggal 18 September Tahun 48 Pada hari kedua Tanggal 19 September Dia Menyemblehi Kiai Santri Dan Pamong Praja Di Blombang Di Luar Kota Saya minta Bantuan Siapa yang Suaranya Keras Sesudah Proklamasi Republik Soviet Di Kota Madiut Dengan Penyembelihan Kiai Santri Dan Pamong Praja Di Blombang Luar Kota Masaker ini Berlanjut Ke Solo Soco Ke Soco Cigrok Gorang Gareng Tanjung Magetan Takeran Rejo Sari Dalam Kurung Pabrik Gula Bang Sari Dukuh Sedran Geni Langit Geni Langit Lembah Parang Lubang 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 Pembantaian Petualangan PKI Di Mediun Tim Jawa Pos Maksum Agus Sunyoto Akzai Nudin Graffiti Tahun 1990 Terima Kasih Terima Kasih Fakta Bahwa Mereka Melakukan Penjagalan Semacam Ini Dan Ini Bukan Di Satu Tempat Dua Tempat Tiga Empat Tapi Soco Cikro Kurang Gareng Tanjung Bang Ketan Takran Rejo Sari Bang Seri Lukus Dan Sesuatu Dan Sesuatu Ini Terkubur Dalam Buku Sejarah Tidak Kurang Diketahui Ini Harus Disampaikan Kepada Mereka Ini Yang Menyebabkan Kemudian Apa Itu Menyebabkan Cara Mereka Untuk Menyerubut Kekuasaan Itu Dengan Berdarah Semacam Ini Di Madiun Di Madiun Di Lubang Itu Direntangkan Tangga Kemudian Bupati Itu Ditelentangkan Di Atas Tangga Itu Dan Kemudian Perutnya Itu Digergaji Digergaji Perutnya Itu Sampai Putus Dan Kemudian Masuk Dalam Lubang Itu Rakyat Yang ada Di tempat Itu Ingat Itu Mengenai Itu Ada Dituliskan Di buku Sejarah Tapi Buku Sejarah Tidak Dibaca Atau Dihapuskan Kita Harus Ingatkan Ini Kembali Kemudian Di desa Pati Dan Wirosari Itu Umat Islam Itu Tokoh Tokohnya Sudahlah Selesai Dibunuh Kemudian Mayat Mereka Itu Ditegakkan Di atas Sawah Bagaimana Cara Menegakkannya Itu Bambu Yang Runcing Itu Ditancapkan Dari Anus Mereka Ke atas Kemudian Berdiri Bikin Berdiri Yang Laki-laki Yang Perempuan Minta maaf Saya Minta maaf Juga Dilakukan Itu Ditusuk Juga Dari bawah Kemudian Ada satu Kejahatan Lagi Yang Lain Ini Dicatat Pak Munim Ini Berjasa Besar Menulis Buku Ini Saya Mengutip Disini Ada Seorang Ibu Mendengar Suaminya Di Bandai LPKI Di Soco Di Jawa Timur Kemudian Bayangkanlah Seorang Istri Dengan Dua Orang Anak Kecil Satu Dan Tiga Tahun Mendengar Suaminya Kemudian Dia ingin mencari Suaminya Dan kemudian Membawa Anaknya Yang umur Satu Dan tiga Tahun Itu Pergi Keluar Desa Dan mencari Ketemu dengan Orang PKI Dan kemudian Dimana Dia sebut Nama suaminya Nama suaminya Itu Sakidi Mas Sakidi Dimana Mas Sakidi Dimana Kemudian Orang-orang PKI Melihat Ini Kemudian Ditunjukkan Kuburnanya Kemudian Dia datang Kesana Begitu Sampai Disana Anaknya Yang Satu Dan Tiga Tahun Ini Diambil Kemudian Ibu Sakidi Ini Dipunuh Di Atas Lubang Suaminya Kemudian Dicorokkan Di pasukan Kedat Anaknya Diselamatkan Oleh Adik Sakidi Nah Ini Lah Kejahatan Yang mereka Lakukan Tolong Dibaca Lagi Yang Dalam Kota Pak Dua Masjid Berhasil Dibakar PKI Pertama Masjid Rahmat Di Kawasan Kembang Kuning Surabaya Tahun 1948 Kedua Masjid Agung Ternggalek Dibangun Tahun 1900 Eh 1743 Dibakar PKI Pada Bulan Maret Tahun 1949 Terima kasih Dalam Dalam Sejarah Indonesia Itu Belum Pernah Ada Terjadi Masjid Itu Dibakar Kolodialis Belanda Saja Tidak Berani Melakukan Itu Tapi PKI Melakukan Itu Dan Ini Dicatat Dalam Sejarah Dan Mari Kita Ingat Ini Sebagai Dosa Besar PKI Yang Ini Nanti Pada Satu Waktu Kalau Mereka Berkuasai Mereka Lakukan Lagi Kemudian Mereka Melakukan Yel Yel Pada Waktu Itu Sangat Terkenal Yel Yel PKI Di Madiun Tolong Dibaca Yel Yang Dalam Kotak Kedua Itu Pondok Bobrok Langgar Bubar Santrimati Pondok Bobrok Langgar Bubar Santrimati Pondok Bobrok Langgar Bubar Santrimati Itu Yang Mereka Lakukan Di Dalam Raka Kudeta Di Madiun Yang Semuanya Ini Menyebabkan Yang Menyebabkan Kemudian Umat Tentu Saja Tidak Terima Itu Dilakukan Demikian Dan Kemudian Gagal Pemberontakan Itu Gagal Pemberontakan Itu 50 tahun Kemudian Orang-orang KGB Itu Berkata Kami Tidak ada Di Berlaku Apa-apa Itu Ujung-ujung Kami Dibubahi Kemohongan Besar Itu Berlanjut Sampai Sekarang Dan Kita Punya Kewajiban Untuk Menyampaikan Kepada Mereka Kalian Membohongi Sejarah Membohongi Sejarah Nah Sebagai Tambahan Yang Di Aniaya Yang Ditolini Oleh mereka Itu Bukan Umat Islam Saja Tapi Seluruh Rakyat Indonesia Yang Bukan Mereka Termasuklah Ini Orang-orang PNI Orang-orang Nasionalis Dan Orang-orang Nasionalis Itu Gerakan Pemuda Marhainis Itu Dalam Tulisannya Yusak MR Itu Ada Di Kuburan Masal Di Klaten Jawa Tengah Itu Isinya 22 Jenazah Aktivis Marhainis Di Bantai BKI Tapi Ini Sangat Khusus Di Pembantaian Terhadap Orang-orang Marhainis Ini Karena Orang-orang Marhainis Kan Lambangnya Banteng Kan Banteng Itu Punya Tando Nah Itu Mayat Dari Pemuda Pemuda Marhainis Itu Itu Dua Paku Itu Dipukulkan Ke Tengkorak Itu Dipukulkan Ke Tengkorak Dua Paku Mayat Mayat Itu Mayat Mayat Itu Dijejer Begini Kemudian Dua Paku Dipukulkan Kemudian Komentarnya Adalah Banteng Banteng Orang Dua Sunggu Artinya Banteng Kok Tidak Punya Tandu Nah Ini Dipikirkan Tandu Tandu Apa Itu Paku Yang Dua Itu Itu Dipukulkan Kepada Mayat Mayat Masya Allah Zaman Itu Belum Belum Ada Kamera Kamera Yang Gambar Jadi Tidak Foto Fotonya Ini Tapi Ini Diceritakan Oleh Anton Tabah Di dalam Bukunya Tentang Jenderal Besar Nasution Nah Ini Hal-hal Yang Semacam Ini Di dalam Sejarah Ini Mari kita Ingat Sekarang Ini Adalah Bahan-bahan Untuk Menghadapi Mereka Dan Kemudian Di dalam Apa Yang Mereka Lakukan Di dalam Sejarah Itu Mereka Tidak Selalu Orisinil Itu Selalu Mengulang Lagi Mengulang Lagi Mengulang Lagi Kalau Kita Amati Sejarah Dan Kemudian Kita Tahu Makna Sejarah Kita Arif Bahwa Sanya Ini Akan Diulang Lagi Dan Betul Betul Berulang Sejarah Ini Pada Saat Ini Juga Tahu Tahu Terima kasih.